Saya akan berikan judul Family Verse Keluarga Sebagai Gereja Rumah Tangga Cuman yang dikasih Tuhan tanpa bermaksud mengabaikan faktor Tuhan Saya kira kita semua bisa setuju dan menurut saya harus setuju bahwa Masa depan umat manusia ditentukan oleh keluarga-keluarga Ya atau betul atau benar Oke coba sedara perhatikan ya Kita tidak bermaksud mengabaikan faktor Tuhan Tetapi saya kira kita harus setuju bahwa masa depan umat manusia ditentukan oleh keluarga-keluarga Sedara bayangkan kalau seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang berantakan Dia akan membesarkan juga keluarga yang berantakan kelak nanti Dan puji Tuhan kalau di tengah jalan dia bertobat gitu Dari sini kita bisa mengerti bahwa masa depan umat manusia ditentukan oleh keluarga-keluarga Dari sini saya ingin membuat statement-statement yang saya kira ini penting untuk kita pahami bersama-sama Keluarga adalah gereja rumah tangga Keluarga itu seperti gereja mini Semua bilang gereja mini Ya ini gereja mini Di dalam rumah tangga Sama seperti taman mini Indonesia indah itu Seperti mininya Indonesia Miniaturnya Indonesia Demikianlah keluarga adalah gereja rumah tangga Keluarga itu seperti gereja mini Di dalam rumah Mengapa? Sebab keluarga adalah tempat pertama Dimana nilai-nilai Kristen itu bertemu dengan lingkungan sekitar Dan keluarga adalah titik temu langsung antara iman Kristen dengan dunia sekitar Apa yang disampaikan di gereja Apa yang dihotbahkan di gereja Itu akan diterapkan di dalam family Di dalam keluarga Sehingga keluarga menjadi tempat pertama pertemuan nilai-nilai Kristen yang diajarkan di gereja melalui hutbah-hutbah dengan lingkungan sekitarnya Dan ini titik temu langsung Antara iman yang kita pelajari di gereja dengan dunia sekitar kita Itu pertemuan pertamanya ada di keluarga Bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik di luar Kalau di keluarga sendiri kita berantakan Yang ada adalah kemunafikan di luar Sementara di rumah sendiri Seperti hell Neraka saudara Ya kan? Ada banyak orang sepertinya mantep banget di luar rumah Begitu di dalam rumah Betek banget dia sebab di rumah seperti neraka Tapi kalau dia ketemu teman-temannya Wah sepertinya happy Nggak ada masalahnya Jadi yang ada adalah nilai kemunafikan yang dibangun di dunia sosial sekitarnya Sementara di dalam keluarga dia begitu broken Saudara Begitu hancur Nah Alkitab mengajarkan supaya kita membangun keluarga Karena keluarga ini adalah gereja mini Di dalam rumah tangga kita Dan disitulah tempat pertama hutbah-hutbah diterapkan Disitulah mimbar hidup kita diterapkan pertama kali Dan ketika ini berhasil maka bisa diterapkan ke dunia sekitar kita Itu sebab keluarga itu penting buat nyambungin agama dan iman Kristen dengan dunia sekitar kita Keluarga itu seperti jembatan antara iman Kristen dengan kehidupan kita sehari-hari Kalau di keluarganya dia broken, dia hancur Maka dia nggak bisa nyambungin agamanya, iman Kristen-nya dengan dunia sekitar Karena orang akan melihat keluarganya Orang akan melihat bagaimana engkau mendidik anak Bagaimana relasimu dengan anak-anak Bagaimana anak-anak ini relasinya dengan orang tua Dia sama orang tua lain bisa tunduk-tunduk hormat Sama orang tua sendiri dia melawan, memberontak Jadi yang ada adalah kemunafikan di luar, berantakan di dalam Itu sebabnya keluarga itu penting buat nyambungin agama yang kita yakini ini Iman Kristen yang kita yakini dengan dunia sekitar Karena kalau nggak yang ada adalah kemunafikan di luar sana Tidak berintegritas Itu sebabnya saya katakan disini keluarga itu seperti jembatan Antara iman Kristen kita dengan kehidupan kita sehari-hari Semua yang dihotbahkan, semua yang saudara dengar Semua yang saudara baca dari firman Tuhan Prakteknya pertama diterapkan dalam keluarga Ketika suami baca Alkitab, ketika istri baca Alkitab, ketika anak-anak baca Alkitab Bagaimana dia menerapkannya di dalam keluarganya Itu penting dulu Kalau dia belajar tentang kasih di keluarga Apakah dia bisa mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi saudara-saudaranya Kalau dia tidak bisa mengasihi, bagaimana dia bisa mengasihi orang-orang di luar sana Yang bahkan tidak memiliki hubungan darah dengan dia Saudara bisa paham yang saya maksudkan Jadi keluarga itu penting buat nyambungin Dan dia menjadi jembatan antara iman Kristen kita dengan dunia luar Keluarga bukan cuma tempat kita belajar jadi manusia Tapi juga tempat Tuhan nyamperin kita lewat cinta Yang ada antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak serta keluarga besar lainnya Di keluarga kita bukan hanya belajar jadi manusia di situ Tapi di keluarga menjadi tempat hadirat Tuhan Dimana Tuhan nyamperin kita, Tuhan datangi kita lewat cinta Yang kita terapkan di dalam kehidupan keluarga Setelah bayangkan bagaimana kita bisa katakan Tuhan ada Di tengah keluarga yang orang tua dan anaknya baku hantam Bagaimana kita bisa bilang Tuhan nyamperin keluarga itu? Tidak bisa saudara Jadi Tuhan hadir, Tuhan nyamperin kita lewat cinta Lewat kasih yang dibawa oleh anak-anak kepada orang tua Lewat kasih yang dibawa orang tua kepada anak-anak Disitulah anak-anak bisa merasakan cinta Tuhan Karena dia tahu orang tuanya mengasihi dia Keluarga menjadi penting karena menjadi tempat Tuhan nyamperin kita dengan kasihnya Disitulah praktek kasih dan cinta pertama kali diterapkan Keluarga itu tidak cuma tempat buat kita tumbuh berkembang secara alami Tetapi juga tempat dimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui cinta kasih dan hubungan antara keluarga Memahami hal ini jemaat yang dikasih Tuhan Kita bisa ngerti bahwa keluarga itu sebagai gereja rumah tangga Dan itu memiliki peranan yang sentral di dalam gereja sebagai keluarga alam Jadi hubungan keluarga dengan gereja secara komunal, secara komunitas itu saling terkait Kalau keluarganya berantakan, gereja secara komunitas tidak mungkin bisa menjadi kuat Tapi kalau gereja ini kuat, kalau gereja mininya kuat Maka gereja secara komunitas organisasi akan menjadi kuat Keluarga sebagai gereja rumah tangga merupakan cermin dari gereja sebagai keluarga Allah Kita disini semua gereja sebagai keluarga Allah Kita tidak berhubungan saudara secara darah Langsung, saya dengan Pak Rahman, saya dengan Pak Dolok Tidak ada hubungan keluarga kecuali di dalam Adam Dan yang kedua hubungan keluarga secara rohani di dalam Kristus Kalau di dalam Adam kita semua saudara secara darah Karena dia nenek mau yang first mannya gitu kan Tetapi secara rohani kita semua menjadi keluarga Allah di dalam Kristus Yesus Maka keluarga sebagai gereja rumah tangga menjadi cermin bagaimana gereja sebagai keluarga Allah Kalau rumah tangganya berantakan, maka ada sesuatu yang gereja harus urus disitu Kalau gerejanya berantakan, itu pasti ada keluarga-keluarga yang tidak benar disitu Entah keluarga hamba Tuhannya atau keluarga dari majelisnya atau keluarga dari jemaatnya Tidak benar pasti Karena ini saling terkait, ini saling timbal balik Kalau pakai bahasa yang lebih agak ribet lagi, saling sirkular Melingkar dia Sirkular dia Kayak ekonomi sirkular gitu Ekonomi sirkular itu kan ada botol-botol Saudara bisa jual kembali atau sisikan dari sampah yang lain Nanti itu botol-botol plastiknya dipakai untuk produksi yang lain lagi Plastik yang lain lagi Itu kan ekonomi sirkular gitu Jadi kita nggak nyampah banyak di dunia ini Nah seperti itulah, gereja dengan keluarga itu hubungannya seperti sirkular Timbal balik juga, sirkular juga Kalau gerejanya berantakan, itu pasti ada keluarga-keluarga yang berantakan disitu Entah keluarga hamba Tuhannya atau keluarga jemaat-jemaat atau majelis-majelisnya Sebaliknya kalau keluarga berantakan, itu berarti ada gereja yang berantakan juga Yang tidak benar di dalam mengajarkan tentang keluarga di dalam kehidupan berjemaat Ini pengajaran Saudara ya Ini dasar biblikal untuk keluarga Perhatikan Keluarga sebagai gereja rumah tangga merupakan cermin dari gereja sebagai keluarga Allah Nah, kenapa gereja disebut sebagai keluarga Allah? Gereja disebut sebagai keluarga Allah karena Allah sebagai Bapak menjadi kepala dari semua keluarga Itu sebabnya church atau gereja itu terdiri dari family-family Gereja terdiri dari keluarga-keluarga yang ada Entah dia orang tua, entah dia anak Ini keluarga-keluarga yang ada Dan gereja disebut sebagai keluarga Allah Karena Allah kita sebagai Bapak menjadi kepala dari semua kepala keluarga ini Termasuk Allah sebagai Bapak menjadi kepala dari rumah tangga Pak Gembala Menjadi kepala rumah tangga dari majelis Allah sebagai Bapak menjadi kepala dari semua keluarga setiap jemaat Itulah yang disebut dalam Ephesus 3 ayat 14-15 itu Itu sebabnya aku sujud kepada Bapak yang daripadanya semua turunan di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya Nah mungkin gak terlalu jelas, mari kita lihat dalam versi muda dibaca Itulah sebabnya aku sujud untuk berdoa kepada Bapak Setiap keluarga di sorga dan di bumi mendapat nama yang sesungguhnya dari Bapak Gak ada yang kebetulan Kalau Pak Rahman bisa menikah dengan Ibu Yanti, Pak Rahman jadi kepala keluarga, gak ada yang kebetulan Semua mendapat nama yang sesungguhnya dari Bapaknya Kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup Bila mana saya merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya Saya bersujud dan berdoa kepada Bapak yang mengepalai keluarga Allah yang besar itu Sebagian anggotanya sudah berada di sorga dan sebagian lagi masih di dunia Kan ada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal Itu keluarga yang sudah ada di sorga Dan kita adalah keluarga Allah yang ada di dunia ini Dan yang menariknya yang menjadi kepala dari semua keluarga Allah yang besar itu adalah Allah Bapak Saudara bisa melihat Rasul Paulus melihat gereja sebagai sebuah keluarga Atau sebuah organisasi atau sebuah institusi yang terdiri dari keluarga-keluarga Yang keluarga-keluarga itu dikepalai oleh Allah Bapak sendiri Itu sebabnya saya tulis disini gereja sebagai keluarga Allah Akan benar-benar kuat kalau gereja itu terdiri dari keluarga-keluarga Yang merupakan gereja mini atau gereja rumah tangga yang benar-benar kuat Hari ini banyak mikir saudara ya Ini dasar biblikal nih Jadi gereja itu bisa kuat Kalau gereja itu terdiri dari gereja-gereja mini yang kuat Dan gereja-gereja mini itu adalah keluarga-keluarga yang kuat Kuat dalam berbagai hal Kalau kuat dalam ekonomi maka gerejanya juga kuat dari segi ekonomi Kalau gerejanya kuat secara rohani di dalam keluarga Maka gereja sebagai keluarga Allah akan kuat di dalam kerohanian Dalam seluruh aspeknya Entah itu ekonomi, entah itu kerohanian, jasmani maupun rohani Semua akan berdampak kepada gereja sebagai keluarga Allah Jadi kalau gereja itu mau kuat Maka gereja mininya Yaitu family-family itu harus benar-benar kuat Jadi pertanyaannya sekarang bagaimana Nguatin gereja-gereja mini ini Gitu kan Jadi PR dari gereja Di usia ke-19 tahun gereja Rema ini Kita punya PR bagaimana nguatin gereja-gereja mini ini Bagaimana nguatin keluarga-keluarga ini Supaya gereja kita sebagai organisasi Sebagai komunitas bersama bisa kuat Tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari dalam Alkitab Tapi hari ini saya mau bawa satu prinsip saja Dan mungkin nanti kita akan eksplorasi prinsip-prinsip yang lain Jadi ini bukan satu-satunya prinsip Tapi salah satu prinsip saja Dari sejarah bangsa Israel yang akan kita pelajari Saudara-saudara Saudara perlu tahu bahwa Ketika Tuhan mengatakan kepada Adam Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Supaya keduanya menjadi satu daging Prinsip yang sama diterapkan kepada Abraham Tadi Ibu Feli sempat sonding Abraham begitu juga Dia sudah berkeluarga Maka dia harus meninggalkan keluarga besarnya Yang masih menyembah berhala Dia harus masuk dalam perjanjian Tuhan Saudara melihat dari kisah Abraham Tuhan mengadakan perjanjian kepada keluarga Sehingga Allah disebut Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub Jadi ada tiga kata penting yang kita akan pelajari Dari prinsip keluarga ini Dari sejarah bangsa Israel Yang pertama keluarga Yang kedua perjanjian Dan yang ketiga pengudusan Ini tiga kata penting yang saudara harus pahami Sepanjang penjelasan saya ini Mari kita lihat relasinya Saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan Kalau kita perhatikan perjanjian lama Kita mengerti bahwa keluarga itu menjadi Pembawa perjanjian Jadi ketika Allah berjanji dengan Abraham Yang membawa perjanjian Allah dengan Abraham itu dari generasi ke generasi adalah keluarga-keluarga Nah untuk menjaga perjanjian ini Maka Allah harus membuat aturan yang ketat Kepada keluarga-keluarga bangsa Israel Untuk sorka cepat supaya praktis Kenapa bangsa Israel gak boleh makan babi? Salah satunya itu Untuk menjaga perjanjian itu Bukan berarti kita gak boleh makan babi sekarang Bukan Cuma dia untuk menjaga perjanjian yang membedakan Bangsa ini dengan bangsa-bangsa lainnya Kenapa bangsa ini harus menguduskan hari sabat? Untuk menjaga perjanjian keluarga Antara Tuhan dengan Abraham ini Dan keluarga inilah yang membawa perjanjian-perjanjian itu Yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lainnya Itu keluarga demi keluarga Makanya kalau saudara baca perjanjian lama Itu hukuman untuk keluarga Berkat untuk keluarga Satu orang bersalah keluarganya juga kena yang lainnya Kalau saudara baca keluaran fasal 20 Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Sebab aku ala yang membalaskan kesalahan Dari satu generasi pertama Generasi kedua Sampai generasi ketiga Coba saudara baca Ini saya gak siapkan disini Tapi sempat terpikir Ayo kita baca keluaran fasal 20 saudara Buka alkitabnya semua Supaya saudara melihat betapa Tuhan ketat mengatur Soal keluarga kepada bangsa Israel ini Keluaran fasal 20 Itu tentang 10 hukum Taurat Ya kan? Mari kita baca Sudah dapat semua? Satu, dua, tiga Lalu ala mengucapkan segala firman ini Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar Dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit Atau yang ada di bawah bumi Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Ayat 5 Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Nah kan? Sampai disitu Terus saudara lihat kalimat selanjutnya gitu Baca Sebab aku Tuhan alamu adalah ala yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku Jadi kalau kamu menjadi penyembah berhala Maka ada kutub yang akan menimpa keturunan demi keturunan Jadi ala begitu ketat penyembahan harus hanya kepada Elohim Yahweh Tuhan ala yang isa itu Saudara bisa melihat betapa ketatnya Tuhan mengatur hal ini Kalau saudara tanya kenapa begitu? Itu karena keluarga menjadi pembawa perjanjian Antara ala dengan nenek moyang mereka dalam hal ini Abraham Makanya nanti ada nasihat Hormati ayah dan ibumu Kuduskanlah hari sabat dan selanjutnya Itu semua menjadi pembeda antara keluarga bangsa Israel Yang memiliki perjanjian dengan Tuhan Dengan keluarga dari bangsa-bangsa lain Untuk suarikat cepat lagi Saudara bayangkan kalau orang-orang Yahudi Itu bergaul dengan orang-orang non-Yahudi di sekitarnya Tetapi ketika hari sabat Anak-anak mereka yang biasanya bermain bersama Terus diam di rumah Tidak boleh bermain lagi Saudara lihat dampaknya Ada pembeda antara anak-anak Yahudi Dengan anak-anak non-Yahudi Mereka harus di rumah atau ada di baik ala Ini menjadi pembeda Ini untuk apa? Untuk menjaga perjanjian Antara ala dengan bangsa ini Dan itu diperapkan dalam setiap keluarga Oke cukup sampai situ dulu Nanti kita akan eksplor lebih lagi Kembali ke slide Jadi saudara-saudara kalau kita perhatikan Dalam perjanjian lama Kita ngerti keluarga itu menjadi Pembawa perjanjian The carrier of the covenant Dalam perjanjian lama Keluarga juga penting Jika bangsa Israel ingin Memwujudkan panggilannya menuju Kekudusan Ingat dan kuduskan lahir sabat Itu berkaitan dengan perintah kepada keluarga Mereka harus pergi Ke Yerusalem Itu berkaitan juga dengan keluarga Nanti kita akan sama-sama lihat Jadi saudara-saudara tanpa keluarga Dan kekudusannya Gak ada perjanjian Makanya Abraham Ketika mengadakan perjanjian dengan Tuhan Atau lebih tepatnya Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham Perjanjiannya itu soal keluarga Olemu semua bangsa di muka bumi mendapat Berkat bangsa itu terdiri dari keluarga-keluarga Dan aku adalah ala Abraham Isaac dan Yaakub Ini bicara ala yang lintas generasi Yang memberkati dan begitu peduli kepada keluarga-keluarga Jadi tanpa keluarga dan kekudusannya Gak ada perjanjian Dinaikan lagi Yang ada tiga kata penting Jadi sepanjang penjelasan ini Saudara ingat Ini kita bicara hubungan keluarga Perjanjian dan pengudusan Kalau kita sebagai umat Tuhan punya perjanjian dengan Tuhan Maka perjanjian itu berkaitan dengan keluarga kita Dan bagaimana keluarga kita harus hidup di dalam pengudusan Di hadapan Tuhan Nah itu diakuinnya Itu sebabnya saudara-saudara dalam perjanjian lama Keluarga itu seperti the sanctuary Tempat kudus Dimana kehidupan perjanjian atau the covenantal life Itu dialami oleh setiap anak dalam keluarga melalui pengudusan waktu Nah ini kalimatnya abstrak banget Nanti saya jelasin secara sederhana Intinya gini saudara Dalam setiap keluarga Yahudi Setiap keluarga bangsa Israel Mereka harus mendidik anak-anaknya Untuk mengerti perjanjian Tuhan Dengan bangsa mereka Anak-anak diajarin untuk menghormati hari sabat Itu pengudusan waktu Anak-anak diajari untuk bersama-sama kita ke Yerusalem Untuk mempersembahkan korban di sana Cara soal pengudusan waktu Kegiatan rutinitas yang biasanya dilakukan Harus dipotong oleh perjalanan menuju ke Yerusalem Setelah-setelah kita tahu Bangsa Israel diperintahkan Tuhan Memelihara hari sabat Benarkah Kebaran 20 ayat 8 Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat Keluaran 34 ayat 21 Enam hari lamanya engkau bekerja Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah engkau berhenti Dan dalam musim membajak dan musim menuai Haruslah engkau memelihara Hari perhentian juga Setelah bisa bayangkan Kehidupan dan rutinitas sehari-hari Dalam keluarga, di dalam pekerjaan Harus berubah pada hari sabat Dari Senin sampai Jumat Karena sabat mereka Sabtu Itu ada rutinitas sehari-hari Tapi pada hari Sabtu Rutinitasnya menjadi berbeda Itu semua berubah pada hari sabat Dan sekarang kan dunia juga mengikuti tren seperti itu Saudara Jadi bukan hanya gak ada pekerjaan fisik Tetapi ada juga beberapa kondisi lain yang bahkan kalau itu dilanggar Bisa mengakibatkan hukuman mati Begitu ketatnya Tuhan sama keluarga bangsa Israel ini Di hari sabat mereka gak boleh nyalain api Seperti teman-teman kita yang melayakan hari raya Jadi bangsa Israel itu seperti itu juga Pada konteks saat itu Gak boleh nyalain api pada hari sabat Jadi gak boleh masak Masaknya sudah harus dari hari sebelumnya Sebelum jam 6 hari Jumat Kemudian gak boleh bawa beban berat Gak boleh Kemudian gak boleh kumpulkan batang kayu Batang kayu api maksudnya disitu Kalau melanggar itu bisa dihukum mati Ini kan semua aktivitas di dalam family Saudara Di dalam keluarga Kalau kita baca Iremia 17 ayat 21 Kita baca yuk Supaya kita tahu ini 1, 2, 3 Beginilah firman Tuhan Berawas-awaslah demi nyawamu Demi nyawamu Janganlah mengangkut barang-barang pada hari sabat Dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Jauh gak boleh pada hari sabat Gak boleh angkat beban berat Keluaran 35 ayat 1-3 Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel Dan berkata kepada mereka Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh Haruslah ada perhentian kudus bagimu Yakni sabat Hari perhentian penuh bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu Haruslah dihukum mati Wah ngeri banget ya Jadi Tuhan itu ketat sama keluarga bangsa Israel nih Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari sabat Sabat gak boleh masak Bilangan 15 ayat 32-36 Ini kecil Kalau saudara bisa baca ikutin Tapi kalau gak dengerin aja Ketika orang Israel di Padanggurun Didapati mereka seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari sabat Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api Itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu Ngeri banget ya Dihadapin cuma gara-gara kumpul kayu api Saudara Orang itu dimasukkan dalam tahanan Oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa Orang itu pastilah dihukum mati Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan Lalu segenap umat mengiring dia Mengiring dia keluar tempat perkemahan Kemudian dia dilontari dengan batu Sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa Kayak kejam banget Tuhan ya Tapi itulah Tuhan yang dideskripsikan di dalam perjanjian lama saudara Demi menjaga perjanjiannya dengan bangsa ini Ingat dan kuduskanlah hari sabat Kalau kamu langgar dihukum mati Keluaran 3, 1 ayat 15 sampai 17 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada sabat Hari perhentian penuh Hari kudus bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat Pastilah ia dihukum mati Maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat Dengan merayakan sabat Turun temurun menjadi perjanjian kekal Kata turun temurun itu bicara tentang pendidikan kepada anak Harus diajar menghormati hari sabat 17 Antara aku dan orang Israel Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi Dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat Nah saudara-saudara Kenapa Tuhan minta bangsa Israel pelihara sabat? Mari kita buat ini bisa diterapkan dalam hidup kita Kenapa Tuhan minta bangsa Israel pelihara Israel? Karena Tuhan mau membentuk spiritualitas Atau kerohanian keluarga bangsa Israel Supaya keluarga bangsa ini Atau setiap keluarga di dalam bangsa ini Bisa menjadi keluarga yang berbeda Dari bangsa-bangsa di luar sana Yang tidak menyembah Elohim Yahweh Kenapa Tuhan minta bangsa Israel pelihara hari sabat? Supaya anak-anak sejak dini Turun temurun sejak dini Jadi kebentuk untuk menguduskan waktu Melalui sabat Keluarga, perjanjian, dan pengudusan Pengudusan ini berkaitan dengan pengudusan waktu Dalam hal ini berkaitan dengan sabat Mari kita lihat pengudusan waktu lainnya Yang Tuhan perintahkan kepada setiap keluarga bangsa Israel Ada tiga selain sabat, saudara Yaitu pada hari raya roti tidak beragi Hari raya tujuh minggu Dan hari raya kondok daun Dan dari sini kita akan melihat ruang psikologis Yang jelas untuk mengikat bonding di antara keluarga Melalui hari raya-hari raya ini, saudara Menarik ya Kita baca ulangan 16, ayat 16 Kita baca yuk Satu, dua, tiga Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu Perhatikan setiap orang laki-laki di antaramu Jadi perempuan enggak Cuma laki-laki Di dalam keluarga Kalau ada tiga pria Tiga-tiganya harus pergi Itu maksudnya Yang wanita Semua wanita tinggal di rumah Tiga kali setahun Setiap orang laki-laki di antaramu Harus menghadap hadirat Tuhan Alamu ke tempat yang akan dipilihnya Dalam hal ini Yerusalem Yakni pada hari raya roti tidak beragi Pada hari raya tujuh minggu Dan pada hari raya pondok daun Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan Dengan tangan hampa Setiap keluarga laki-laki itu Harus menghadap hadirat Tuhan Dengan persembahannya masing-masing Yang perempuan di rumah saja Semua perempuan di rumah saja Ini yang saya sebut Perintah Tuhan ini Menciptakan ruang psikologis Untuk mengikat bonding Antara ayah dengan anak laki-laki Dan antara ibu dengan anak perempuannya Karena ini waktu khusus Yang lain di rumah Perempuan-perempuan di rumah Yang pria-pria melakukan perjalanan menuju Yerusalem Di dalam waktu inilah ada bonding yang kuat Ada ikatan yang kuat yang dibangun Antara ayah dengan anak laki-laki Antara ibu dengan anak perempuannya Jadi perintah Tuhan itu Berkaitan dengan Keluarga saudara Kebayang gak saudara-saudara Harus melakukan perjalanan ke Yerusalem Tiga kali setahun Ya Kayak umroh Ya kan Kita umroh ke Yerusalem gitu Tiga kali setahun Bayangkan Ini sudah di next Bayangkan semua pria Harus meninggalkan rumah mereka Meninggalkan pekerjaan mereka Rutinitas mereka Mungkin sekolah mereka Di daerah itu saat itu Harus ditinggalkan semua Demi melakukan perjalanan ke Yerusalem Sesuai dengan Perintah Tuhan Semua pria harus pergi Ke Yerusalem Dan semua wakita Tinggal di rumah Nanti ada saat-saat Dimana seluruh keluarga Harus diboyong ke Yerusalem Nah itu berhubungan dengan persepuluhan tuh Boyong semua keluargamu ke Yerusalem Dari uang persepuluhan itu Kamu beli semua Yang kamu inginkan Makan bersukaria bersama-sama Di Yerusalem Sudah melihat Sampai soal perpuluhan Tuhan tetap perhatikan keluarga Gitu Jadi persepuluhan tuh Bukan cuma soal Untuk imam Untuk gereja Itu benar Untuk baik suci Itu benar Untuk orang-orang susah Itu benar Tapi untuk keluarga juga Sudara bisa melihat Begitu pedulinya Tuhan Pada keluarga Sehingga persepuluhan pun Harus diatur Untuk keluarga Ketika seluruh keluarga Sudah selesai panen Maka hasil panen itu Kalau berat dibawa ke Yerusalem Diuangkan Dan ketika sudah diuangkan Seluruh keluarga Pria maupun wanita Dalam keluarga itu Diboyong untuk ke Yerusalem Harus belanja di Yerusalem Dan hasilnya disitu Pakai makan bersama keluarga Tapi harus di Yerusalem Sudah lihat betapa ketatnya Tuhan Dengan aturan-aturan Pengudusan waktu ini Berkaitan dengan keluarga Soal sabat Soal hari raya pondok Daun Hari raya tujuh minggu Hari raya roti tidak berhargi Bahkan sampai soal persepuluhan Semua menyinggung ke keluarga Sudara Jadi kebayang gak Sudara harus melakukan Perjalanan ke Yerusalem Tiga kali setahun Sebagai orang Orang Israel saat itu Dimana semua pria dewasa Harus meninggalkan rumah mereka Melakukan perjalanan Ke Yerusalem Sesuai dengan perintah Allah Dan itu perjalanan Bukan Kita duduk di kereta Terus Lapan jam kemudian Sampai gitu Bukan kita naik pesawat Terus berapa jam Kemudian sampai Atau berapa menit Kemudian sampai Ini melakukan perjalanan Kalau dia jauh Dia harus melakukan perjalanan Dan selama perjalanan itu Pasti Bapak ngobrol Dengan anaknya Pasti ada Hal-hal kejadian-kejadian Yang bisa memperkuat Hubungan batin Memperkuat bonding Memperkuat ikatan Antara Bapak Dengan anak prianya Ini semua Tuhan Atur Supaya ada ruang psikologis Yang jelas Antara hubungan Setiap keluarga Saudara Jadi pertanyaannya Apakah Tujuan Tuhan Memerintahkan hal seperti ini Pada masa itu Dengan konteks seperti itu Paling tidak ada dua tujuan Yang pertama Tuhan mau bentuk Identitas komunal Bangsa Israel Karena setiap anak Akan mempunyai Kesadaran Di alam bawah sadarnya Dengan rutinitas Harus ke Yerusalem Itu akan membentuk Identitas komunal Bangsa Israel Kita Bukan ini Sepanjang tahun Dan ini juga Yang kedua Memberikan kesempatan Untuk Membangun ikatan Yang kuat Antara Ayah dan anak Laki-laki Serta ibu Dan anak Perempuannya Jadi ketika Tuhan Jadi ketika Tuhan Memerintahkan Perintah berkaitan Dengan pengudusan Waktu Yaitu hari sabat Dan Tiga hari raya Lainnya itu Yang harus Dilakukan Di Yerusalem Mau membentuk Identitas komunal Bangsa Israel Kita ini Bangsa yang Melakukan hal Seperti ini Yang kedua Untuk Memperkuat Ikatan Di dalam Setiap keluarga Bangsa Israel Pengudusan Waktu ini Secara Psikologis Akan Memiliki Efek Bawa Sadar Yang Mendalam Pada Anak-anak Di dalam Keluarga Wah Sudah Waktunya Hari raya Pondok Daun Saya Anak Laki-laki Siap-siap Pergi ke Yerusalem Bersama Bapak Dan itu Membentuk Kesadaran Psikologisnya Sudara Dan itu Akan Menjadi Membentuk Identitasnya Saya Bangsa Israel Harus Melakukan Seperti Ini Mereka Harus Menguduskan Waktu Buat Tuhan Dan Membangun Ikatan Yang Kuat Dalam Keluarga Itu Adalah Cara Yang Tuhan Kehendaki Agar Setiap Keluarga Dalam Bangsa Israel Memelihara Perjanjian Mereka Dengan Tuhan Perjanjian Allah Dengan Nenek Moyang Mereka Dan Perjanjian Allah Dengan Bangsa Mereka Harus Dipelihara Dengan Pengudusan Waktu Ingat Dan Kuduskanlah Hari Sabat Rayakanlah Hari Raya Pondok Daun Dan Dua Hari Raya Lainnya Di Jerusalem Bersama Dengan Seluruh Anak Laki Laki Dan Semua Anak Perempuan Tinggal Ini Luar Biasa Tuhan Atur Begitu Ketat Demi Keluarga Bangsa Israel Jumat Jumat Dikasui Tuhan Konteks Tidak Dengan Bangsa Israel Saat Itu Di Konteks Kita Di Perjanjian Baru Tidak Ada Larangan Untuk Nyalain Kompor Kalau Tidak Kita Tidak Boleh Makan Nanti Tidak 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 Larangan Untuk Nyalain Kompor Atau Nyalain Api Pada Hari Minggu Karena Kristen Itu Hari Minggu Kita Tidak Tapi Kalau Lebih Boleh Kita Tidak Harus Ke Jerusalem Tidak Kali Setahun Konteks Kita Beda Sebagai Umat Perjanjian Baru Tapi Kita Bisa Belajar Prinsipnya Yaitu Kita Harus Menguduskan Waktu Bersama Keluarga Ini penting Ini Prinsipnya Menguduskan Waktu Bersama Keluarga Semua Bilang Menguduskan Waktu Bersama Keluarga Itu Prinsip Pentingnya Saudara Karena Itu Menjaga Perjanjian Keselamatan Kita Dengan Tuhan Karena Keselamatan Itu Bicara Soal Perjanjian Juga Bukan Cuma Anugerah Tapi Perjanjian Jadi Itu Menjaga Perjanjian Kita Dengan Tuhan Dan Itu Juga Mengperkuat Bonding Atau Ikatan Kita Sebagai Keluarga Di Hadapan Tuhan Jemaat Yang dikasih Tuhan Di Ulang Tahun Ke 19 Gereja Kita Kita Harus Mengerti Bahwa Gereja Keluarga Ala Harus Benar Benar Kuat Tapi Gereja Itu Bisa Kuat Kalau Gereja Terdiri Dari Keluarga Keluarga Yang Merupakan Gereja Mini Atau Gereja Rumah Tangga Yang Benar Benar Kuat Itu Sebabnya Sudara Sudara Punya Rumah Tangga Punya Keluarga Harus Benar Benar Kuat Di Dalam Tuhan Dan Bagaimana Kuat Salah Satu Caranya Salah Satu Prinsipnya Bukan Segala Galanya Tapi Salah Satu Prinsipnya Adalah Pengudusan Waktu Bersama Keluarga Di hadapan Tuhan Dan itu Bisa Sama-sama Yuk Kita Gereja Bareng Kalau Tidak ada Papa Ikut Kayaknya Tidak Enak Kalau Tidak ada Kamu Ikut Kayaknya Tidak Enak Gitu Karena Apa Ini Pengudusan Bareng Pengudusan Waktu Bersama Di hadapan Rumah Juga Harus Menguduskan Waktu Untuk Doa Tidur Doa Bangun Mesbah Keluarga Ini Yang Disebut Pengudusan Waktu Menjaga Perjanjian Tuhan Kepada Kita Sebagai Umat Pilihan Di dalam Keluarga Kita Masing-masing Milikilah Pengudusan Waktu Itu Bersama Keluarga Dan Itu Bukan Hanya Soal Kita Di hadapan Tuhan Tapi Menciptakan Ruang Psikologis Dimana Ikatan Kita Sebagai Keluarga Itu Menjadi Lebih Kuat Amin Sudara-sudaraku Dan Kalau Keluarga Sudara Kuat Gereja Ini Akan Kuat Dalam Berbagai Aspek Jadi Di Akhir Hotbah Saya Ini Saya Ingin Menyampaikan Slide Terakhir Ini Pertanyaannya Sekarang Bagaimana Nguatin Gereja Gereja Mini Pada Konteks Kita Kita Sudah Pelajari Kuncinya Ada Di Kepala Keluarga Kalau Kepala Keluarganya Bapak Masih Hidup Berarti Di Bapak Kalau Ibu Berarti Kuncinya Di Ibu Kuncinya Intinya Ada Di Kepala Keluarga Saat Ini Dan Dari Bangsa Israel Kita Belajar Satu Prinsip Penting Tadi Bahwa Setiap Bapak Atau Kepala Keluarga Harus Memperkuat Keluarganya Setiap Bapak Setiap Keluarga Dalam Jemaat Kita Harus Memperkuat Keluarganya Masing-masing Dengan Cara Menguduskan Waktu Bagi Tuhan Bersama Seluruh Keluarga Amin Jadi Pak Rahman Pak Dolok Ibu-ibu Punya Tanggung jawab Besar Untuk Menguduskan Waktu Bersama Seluruh Keluarga Kuduskan Waktu Bagi Tuhan Kita Nggak harus Hari Sabtu Kita Nggak harus Boleh kasih Nyalak Kompor Tapi Kita Punya Prinsip Yang kita Pelajari Dari Bangsa Israel Mereka Menjaga Perjanjian Tuhan Dengan Menguduskan Waktu Dan ketika Mereka Menguduskan Waktu Itu Memberi Manfaat Memberi Mereka Ruang Psikologis Untuk Memperkuat Bonding Memperkuat Ikatan Di dalam Keluarga Mereka Mereka Bisa Saling Menjaga Mereka Lebih Bisa Saling Mengenal Bapak Lebih Bisa Mengenal Keinginan Anak Dan Anak Bisa Lebih Mengenal Keinginan Orang Tuanya Itu Semua Terjadi Di dalam Pengudusan Waktu Sudara Makanya Setiap Keluarga Harus Mempunyai Mesbah Waktu Bersama Untuk Berdoa Karena Itu Bukan Bukan Bermanfaat Bagi Kerohanian Kita Tapi Bermanfaat Secara Psikologis Untuk Memperkuat Bonding Bersama Seluruh Keluarga Bonding Itu Ikatan Di dalam Keluarga Dari Bangsa Israel Kita Belajar Satu Prinsip Penting Bahwa Kita Harus Menghuduskan Waktu Untuk Bertemu Tuhan Dan Membangun Ikatan Bersama Keluarga Allah Melalui Gereja Sebab Gereja Ini Bisa Kuat Dalam Berbagai Aspek Kalau Keluarga Sudara Juga Kuat Dalam Berbagai Aspek Kalau Sudara Mengasihi Gereja Ini Mencintai Pelayanan Di Keluarga Bangun Kerohanian Yang Jelas Yang Patin Di Dalam Keluarga Supaya Gereja Ini Juga Pelayanan Gereja Ini Juga Bisa Jalan Kedepan Dari Tahun Ketahun Sampai Tuhan Yesus Datang Yang Kedua Kali Amin Sudara Sudaraku Jadi Kalau Sudara Mengasihi Pelayanan Di Gereja Ini Di Usianya Yang Ke 19 Tahun Firman Tuhan Datang Mengingatkan Kita Semua Saat Ini Perkuat Keluarga Diri Kita Masing-masing Menguduskan Waktu Bagi Tuhan Dan Dengan Itu Sudara Bisa Melayani Tuhan Melalui Pekerjaan Tuhan Sudara Dapat Sesuatu Amin Ada Prinsip-prinsip Baru Yang Sudara Pelajari Ada Perspektif Yang Dipertajam Dari Soal Pengudusan Waktu Mari Kita Sama-sama Bersyukur Dan Berdoa Bersyukur 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 Terima kasih telah menonton!